Oke saya akan tes kompresor yang kerusakannya ini anginnya bocor dari pressure switch ya jadi anginnya bocor dari bagian pressure switch sini dan dari head ya dari sini ya nanti apa yang terjadi atau kerusakan apa yang terjadi pada kompresor listrik yang anginnya keluar pada pressure switch jadi angin ini tanpa membuka kran ini tanpa membuat kran tapi anginnya keluar dari sini anginnya keluar dari pressure switch atau anginnya membalik ya dari tabung ke pressure switch atau ke head kerusakan yang terjadi kira-kira pada bagian atas yang perlu kita cek adalah bagian cek palp ini cek palp karena fungsi dari cek palp itu untuk mencegah angin yang sudah dipompa ke dalam tangki itu keluar kembali ke cylinder head atau ke pressure switch ya jadi yang perlu di cek adalah bagian cek palp yang ada di tengah-tengah tabung kompresor ini ya nanti saya akan buka kira-kira kerusakannya pada apa ya biasanya kerusakannya itu ada kotoran yang mengganjal pada karet atau karetnya sudah tidak elaktis ya karetnya sudah tidak bagus lagi sehingga tidak bisa menahan tekanan angin yang keluar dari tabung ya oke ini kompresor multi pro yang 2 hp dengan motor penggerak 2,2 kW kita akan buka untuk bagian cek palp sini ini lumayan keras oke 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 ini bagian tutupnya ini bagian pernya disini ini bagian karetnya nah karet disini biasanya ada kotoran atau ada posisi yang tidak pas ya karena karet ini fungsinya untuk menutup angin yang balik atau angin yang dipompa dari silinder head ini ya nah disini kebetulan dia ada kotoran disini ini ada kotoran serpihan dari packing ini serpihan dari packing kita coba pasang kembali untuk kompresornya ini ini ada serpihan packing ini pencangkan sedikit oke serpihannya coba kita nyalakan kembali kompresornya panik sekitar sepanjang kembali zamont kembali en n sudah tidak bocor ya sudah tidak bocor artinya sudah sembuh nih jadi kompresor listrik dari multi-pro dengan kerusakan angin keluar dari pressure switch ya pressure switch kita coba isi sampai penuh di sini di kompresor listrik yang 2 HP atau kompresor 2 HP dengan tiga silinder kita coba isi sampai penuh hai 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 Ready selamat menikmati permasalahannya sudah selesai jadi tidak bocor lagi dari bagian pressure switch disini artinya kerusakannya sudah teratasi dan penyebabnya ada di bagian check pulp kompresor listrik ini check pulp ini jadi ada kotoran yang mengganjal sehingga angin keluar kompresor listrik dari multi pro dengan motor penggerak 2,2 kW single pass 220 volt ini produk yang premium cukup murah dengan harga kurang lebih sekitar 4.500.000 rupiah cocok untuk pasar Indonesia atau pasar Asia kompresor listrik dari multi pro kompresor angin dengan tabung 110 liter oke jika ada pertanyaan mengenai kerusakan kompresor bisa ditulis di komen ya kerusakan-kerusakan kompresor yang anda alami bisa ditulis nanti saya akan jawab oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati